what's up guys welcome back to my channel pada video kali ini sesuai judulnya di atas gua mau ngebahas lagi tentang line up makebook terbaru yang udah gue bahas di video sebelumnya kali ini gua cuma mau ngomong-ngomong aja karena gua waktu itu bikin jam 1 panjang 2 pagi gitu gua lupa dan disini udah ada makebook pro 2021 14 inci chipnya M1 Pro disini gue cuman mau ngebahas the new makebook air yang bagi gua tuh bagus banget sih dan disini gua terkesima banget kenapa Apple ngebot design bar buat makebook air yang dimana kita tahu 13,6 inci itu udah hampir kayak 14 inci dan dia mempertahankan di seri make pro yang 13 inci masih pakai touch bar dan sini nanti gue kasih set gambarnya ada makebook air dan dari semua spek dan gambaran yang udah dikasih itu gue terkesima banget bukan gue lebay atau apa karena pas gue beli ini ini kayak all new design dan sekarang ada di makebook air yang kayak akhirnya makebook air itu jadi bagus banget lagi sebelumnya udah bagus sih dan yang kita ketahui best selling makebook itu ada di makebook air oh iya kalau make pro 14 inci yang 2021 dia udah ada tulisannya di sini ya ada di sini dan bodinya makebook air di sini tuh tipis banget sedangkan kalau gue masih keliatan kayak tebel dan buat kalian yang udah ngeklik video ini gua ucapin thank you jangan lupa subscribe karena subscribe gratis dan gua pasin gua di tiga video baru ada unboxing Airpods 3 yang gua pake review Airpods 2 sama Airpods 3 sama ngebahas makebook pro ini nanti jadi stay tune dan pasti subscribe ya guys nah disini dia bilang all new design itu tuh kayak sama banget kayak makbuku yang ini dan yang gue suka dari makebook air yang M2 ini adalah warnanya ada yang gelap banget dan dan yang gue terkesima lagi dia udah ada notch juga kayak di makebook gua tapi dibalik semua ke terkesima gua ternyata Apple gak semudah itu untuk ngasih semua desainnya ada di makebook air yang M2 karena awalnya gue kayak skeptik banget kan wah makebook yang lain up nya bagus banget kok sekarang ada di makebook air yang kayak mungkin harganya di 20 sih startnya dan kalau makebook yang gue pakai ini bisa bisa sampai 64 ram kalau di makebook per 2022 sama makebook air cuma sampai 24GB buat ramnya dan perbedaan signifikan yang udah gue temukan ternyata nggak ada di makebook air itu adalah secanggih-canggihnya makebook air M2 nyata belum secanggih makebook pro yang gue punya juga karena kalau makebook pro ini udah ada promotion 120hz kayak di iPhone 13 Pro Max sama udah HDR kalau di makebook air itu belum terus yang lebih signifikan lagi tapi hebatnya kameranya sama sih sesuai di 1080p itu udah full HD habis itu di portnya juga gue ternyata gue sangka sebanyak portnya sama nyata masih ada yang beberapa nggak ada dan apalagi ya dan gue disini mau komentari juga buat makebook pro 2022 kayak Apple pinter sih dia tetap menyediakan touch bar karena kalau dia bikin desain kayak gini yang 2021 M1 Pro M1 Max ga laku jadi good job buat Apple dan untuk video kali ini segitu aja sih karena gue cuman mau ngoceh and thank you for watching my video don't forget to like comment dan subscribe dan komen di bawah lagi kalian mau bahas tentang apa gue juga aktif di Instagram di atabimbrow sama tiktok2 and see you on next video what's up guys welcome back to my channel pada video kali ini sesuai judul yang di atas kenapa? 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 ya lu kamu bergimin aja jadi kalau aku udah post jangan di selamat menikmati